Ya, terima kasih ya tanggapan tentang. Saya dengar hari ini Pak Effendi Sipulon akan press conference dan meminta maaf. Ya artinya menurut saya memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota Dewan. Tetapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat punya kekormatan dan berharga di ini yang tidak boleh diganggu. Kami TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lain yang mau bantu rakyat. Ini luar biasa. Saya yakin bahwa yang disampaikan oleh Pak Effendi Sipulon tidak mewakili anggota Dewan. Itu hanya mewakili, apalagi mewakili partainya. Setahu saya BDI Perjuangan itu betul-betul juga sangat dekat dengan TNI Angkatan Darat, selalu perhatian kepada uang cilik. Sehingga tidak mungkin mewakili partai maupun mewakili anggota Dewan. Anggota Komisi 1, semuanya baik. Semuanya baik. Setahu saya baik. Karena selama ini kami ikuti FTP, hal-hal yang baik. Jadi kalau menyampaikan, kalau TNI seperti gromboran lebih-lebih dari orang emas, itu menyakitkan bagi saya. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Kalau tidak tahu, paham, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Karena itu menyakitkan oleh seluruh prajurit. Dan saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial, banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta, hentikan. Cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf. Dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika, mungkin ada perselisihan sedikit. Itu biasa. Ya, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru, itu biasa. Siapapun, mungkin di sini juga bupati, dengan wakil bupati ada yang berbeda, itu biasa. Tetapi, perhubungannya TNI, kita tetap solid. Kita masih melaksanakan perintah. Ini salah satunya ketahanan pangan, itu kan program-program TNI. TNI Angkatan Darat melakukan program-program bagaimana kendahanan pangan. Ini salah satunya perintah dari 45 TNI. Jadi tidak ada. Jadi jangan sok tahulah. Yang tidak mengerti apa-apa, misalkan akan paling benar sendiri. Paling hebat sendiri. Paling mulia sendiri. Harus secara konferensif. Kalau menerima laporan, menerima ungkapan dan sebagainya. Harus secara konferensif. Tidak setamerta ditelan begitu saja. Ini berbahaya korupsi. Tapi saya yakin TNI Angkatan Darat akan solid dan saya sangat akan menghentikan. Karena dia tidak mewakili anggota Dewan. Apa yang dia ucapkan dan tidak mewakili partai. Saya rasa itu saja. Terima kasih.